Kita beralih ke informasi komoditas pemirsa, harga batu bara masih melanjutkan penguatan di tengah konflik Timur Tengah dan juga ketarnya pasokan. Kondisi berbeda terjadi pada harga minyak mentah dan emas yang cenderung turun di tengah penantian data inflasi Amerika Serikat. Harga batu bara terus menguat 3 hari beruntun dan bersiap untuk kembali menembus level psikologi 150 dolar Amerika per ton pasca terkoreksi 7 hari beruntun. Kenaikan ini tidak hanya diakibatkan kenaikan harga energi pasca meletusnya perang Israel dan Hamas, tetapi juga terdampak masalah pasokan yang terbatas di tengah kemungkinan lonjakan permintaan berbagai negara di dunia. Merujuk data revenue tip, harga batu bara S. Newcastle kontrak November ditutup di posisi 148,35 dolar Amerika per ton atau naik 1,71 persen di perdagangan selasa waktu setempat. Dalam 3 hari terakhir, harga batu bara sudah terbang 6,8 persen. Sementara itu, harga minyak mentah dunia dibuka bervariasi di perdagangan Rabu karena kekhawatiran konflik berkelanjutan Israel dan Hamas. Harga minyak mentah WTI dibuka melemah tipis 0,01 persen di posisi 85,96 dolar Amerika per barrel. Sementara minyak mentah brand dibuka menguat 0,08 persen ke posisi 87,72 dolar Amerika per barrel. Sebelumnya, diselasa WTI dan brand ditutup koreksi masing-masing di 0,47 persen dan 0,57 persen. Meski ditutup melemah, harga minyak sudah bangkit dari posisi terendah. Harga emas turun sejalan dengan kembalinya perhatian pelaku pasar kepada data inflasi ekonomi Amerika Serikat yang dirilis Rabu waktu setempat dan mulai meninggalkan dampak perang Hamas dan Israel. Harga emas di pasar spot di perdagangan selasa ditutup di posisi 1.860,09 dolar Amerika per barrel melandai 0,04 persen. Peloman ini memutus rekor fantastis emas yang sudah naik 2,25 persen dalam beberapa hari terakhir. Emas masih melemah sangat tipis 0,002 persen di perdagangan Rabu pagi menjelang siang. Berbagi sumber IDX Channel. Langsung saja kita akan update bagaimana pergerakan harga sejumlah komunitas data yang berhasil dimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat di mana minyak WTI menguat di 0,49 persen di 86,39 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat di 0,43 persen di 18.653 dolar Amerika per metik ton. Emas menguat di 0,04 persen di 1.875,75 dolar Amerika per ton. Sementara CPU menguat di 0,33 persen di 3.577 ringgit Malaysia per tonnya. Terima kasih telah menonton!